Halo, perkenalkan, saya Siti Suryanti akan membacakan buku dengan judul Jika Kamu Tinggal di Bulan Buku ini ditulis oleh Merfad Al-Beltagi dan ilustratornya adalah Islam Abdul Rosi Buku ini bisa dibaca pada aplikasi Letstreet Jika Kamu Tinggal di Bulan Kamu harus memakai baju yang bisa melindungimu dari hujan komet Yang bisa menjatuhi kepalamu setiap saat Jika Tinggal di Lalu Kamu akan butuh bulu untuk melindungi tubuhmu Dan dua sayap untuk mengembangkan Oh iya, kamu juga butuh paruh Cip, cip, cip Seorang anak laki-laki bertingkah seperti burung di pohon Jika Kamu Tinggal di Puncak Gunung Kamu akan membutuhkan dua kaki panjang dan ramping Untuk melompati bebatuan Oh, kamu akan seperti kambing gunung Hop, hop Jika Tinggal di Antara Bunga-bunga Mawar Kamu tidak akan memerlukan mulut besar Tentu saja kamu akan makan Tetapi caranya seperti kupu-kupu Kamu akan memiliki hidung panjang Untuk menghisap nektar dari mawar-mawar itu Jika kamu tinggal di dalam gua gelap Kamu tidak akan memerlukan matamu Di dalam sana gelap Kamu hanya butuh banyak lubang hidung Seperti tikus mondok berhidung bintang Iya, kamu pasti akan terlihat lucu Hahaha Jika kamu tinggal di laut Kamu bahkan tidak perlu hidung Kamu hanya perlu insang untuk bernafas di dalam air Hahaha Dan kamu tidak akan bisa berbicara di dalam air Blubuk Blubuk Jika kamu tinggal di kutub utara Kamu akan memerlukan 10 lapis pakaian Atau mungkin bulu-bulu seperti beruang Kamu mungkin akan memerlukan kulit ekstra kasar Seperti binguin Tidak, tidak Jangan dipakai binguinnya Kalian bisa berteman Pinguin Baik kok Jika kamu tinggal di hutan tropis Ya Kamu tidak akan memerlukan baju yang sedang kau pakai Kamu juga tidak akan memerlukan bulu-bulu Kamu mungkin hanya perlu bulu-bulu Bila ingin membuat kipas Kamu juga pasti akan memerlukan payung Untuk melindungimu saat jen lebat Berhati-hatilah jika kamu tinggal di rumahku Kamu harus mengenakan sesuatu untuk melindungi dirimu dari tendangan acak Dan tahukah kamu Kamu akan berharap memiliki sayap Ya, kamu pasti akan menginginkannya untuk bisa terbang jauh Kamu juga pasti akan berharap punya bulu tebal seperti beruang Atau kulit seperti binguin Dengan sekali di sini Tolong, matikan pendingin ruangannya Kemudian, kamu akan berharap kamu punya kaki-kaki kurus Seperti para kambing gunung Yang pasti, kamu akan sangat bersyukur Punya hidung yang bisa mencium bau lezat ini Iya, kamu sudah pasti orang paling beruntung Karena punya mulut untuk merasakan makanan paling lezat yang pernah ada Masakan ibu Tamat Selamat menikmati Selamat menikmati